musik 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 oke kita sudah sampai kemana ke perawatan dokter musik 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 ya itu yang aku bilang kan jangan males pakai berat atau pakai biha itu jangan males karena karena itu bisa bikinkan berkontak untuk bimbing terus juga misalnya mandi atau pakai body lotion itu ada gerakan-gerakan ke atas supaya menopang atau mendukung bayi darah untuk bertemu pada posisi kecuali kalau lagi tidak pakai berat itu kecuali lagi tidur dan lagi mati dokternya keren hai ini dia dokternya hai dokter dokternya ini dia dokternya 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 udah lama banget kenal ya dok lama banget udah kapan udah tau udah di treatment dari utama sampai ujung kaki sudah di milah dokternya dokternya kece terima kasih nah iya pernah dong siapa wanita itu perlu kayaknya kan ini tuh salah satu creation dari wanita jadi harus dirawat saya pernah melakukan treatment waktu itu masih baru datang ya dokter anaknya Namanya Laser Vagina Jelasin kakak? Ya, jadi Pak Vy pernah treatment ya untuk Laser Vagina Jadi, Laser ini Kalau untuk mereka yang usianya produktif dan seksual aktif Fungsinya bisa untuk mengencangkan otot vagina Terus bisa juga untuk membantu mereka yang sulit nahan kencing Jadi kan ada orang tertentu, wanita yang kalau mau kencing itu beser, nggak bisa tahan Tawa, beser, pipis, ngompol Tawa, ya, pipis ya Terus batuk, keluar Terikit, ya, pipisnya Atau bersin juga keluar Jadi kan itu terkategori bahwa otot berpunginya kendor Selain untuk mereka yang usianya produktif ternyata Laser ini juga bisa digunakan untuk mereka yang sudah memasuki usia menapaus Mereka yang sudah memasuki usia menapaus umumnya mengalami yang disebut kering Vaginanya kering, dry vagina Jadi pada saat treatment kita harus berikan juga moisturizer Supaya pada saat treatment kan vaginanya juga dalam keadaan yang baik ya Dan juga dia tidak melakukan sakit Nah, power daripada lasernya kan kita pakai power yang rimas Jadi lebih nyaman dan dalam hubungan seksual juga jauh lebih nyaman dibandingkan, didiamkan saja kondisinya Oke, pasti viewer juga pengen tahu bagaimana cara mendapatkan vagina yang sehat dan kenyal Ada tipsnya tidak? Terutama yang sehat dulu Jadi untuk menjaga vagina yang sehat, rutinitas kebersihan itu nomor satu ya Kita harus jaga kebersihan vagina Nah, jadi itu harus dicuci lah ya kan Dicuci setiap mandi Kalau buang air juga kita Kalau kencing ataupun buang air juga kita cebok yang bersih Jadi sangat penting sekali setelah kita cuci vagina kita atau cebok itu kita keringkan kembali Terus jangan lupa juga menggunakan Kalau kita menggunakan pantilannya, gunakan soteng Itu kurang lebih 4 jam itu kita sudah diganti Supaya kelembabannya itu tidak terus-terus habis itu Dan kita ganti yang baru ya Jadi kita ganti yang lebih itu Yang berikutnya kalau punya problem seputar vagina Ya mungkin baiknya ditanyakan langsung ke dokter Supaya dikasih dengan baik Seperti ketutihan atau jamur Hal yang sering terjadi ya di sekitar vagina Nah mungkin untuk treatment yang bisa dilakukan ya Lampusan laser Iya Sama Pupsir ya Pupsir juga Pupsir juga Pupsir itu adalah pemeriksaan yang lanjut dilakukan Sebelum treatment Untuk menjaga atau untuk screening Jadi untuk mengetahui kondisi bagian ini sehat atau tidak Apalagi tidak sanggupan sebarang Kalau mau pulang laser, syaratnya Pupsirnya harus melakukan Jadi bagian ini harus melakukan Itu dia pemirsa Wah keren kan Jadi dapat ilmu perawatan vagina Jadi lengkap untuk perempuan-perempuan Thank you dong untuk hari ini Gimana udah puas mau tanya apa lagi Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi sama dokter Wendy ya Thank you dong Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Subscribe Dan Like Oke Di E-Komando Channel Jangan lupa Komando Channel Komando Channel Subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih